Hari ini hari ke-140, kami akan... Jangan lupa untuk terus mengikuti kita. Di video-video sebelumnya, kami membahas selanjutnya untuk dikandang B8. Halo sahabat Amarfam, kembali lagi bersama kami di channel Amarfam. Hari ini hari ke-140, kami akan kembali membahas mengenai perbandingan antara pakan Ishop EH252 dan juga Malindo 9905 SP. Nah, untuk kandang pertama yang akan kami bahas adalah kandang B9 dengan pakan Ishop EH252. Mari ikuti kami. Baik sahabat, sekarang saya sudah berada di kandang B9 dengan pakan EH252 dan di sini usia banyak 9 bulan. Untuk hari ini diberikan pakan sebanyak 10 kg, turun 2 kg dari hari kemarin. Kemudian untuk produksi telur, menurun 1 butir dari hari kemarin. Dan untuk keincian grade, pada kandang B9 ini, sebanyak 74 butir grade AB, 1 grade PK, dan ada 2 telur yang rusak. Baik sahabat, selanjutnya saya sudah berada di kandang B3 dengan pakan EH252 dengan kandang B7 bulan. Pada hari ke-140 ini diberi pakan sebanyak 10 kg menurun dari hari sebelumnya dan untuk telur yang rusakkan juga mengalami penerangan sebanyak 1 butir dari hari sebelumnya. Untuk grade yang ada di kandang B3 ini yaitu grade AB sebanyak 74 butir dan grade BK sebanyak 6 butir. Di sini saya sudah berada di kandang B8 dengan pakan Malindo 9905 SP. Di sini usia bayangnya 9 bulan dan untuk hari ke-140 ini diberikan pakan sebanyak 9 kg sama dengan hari kemarin. Dan untuk produksi telurnya itu menurun cukup tinggi dari hari kemarin yang 76 butir, hari ini hanya 65 butir. Dan untuk keincian grade dari produksi telur dari kandang B8 ini, sebanyak 59 butir grade AB, kemudian 5 butir grade BK, dan ada 1 telur yang rusak. Baik sahabat, kandang terakhir yang kami review yaitu ada di kandang B2 dengan pakan Malindo 9905 SP dengan umur bayang 7 bulan. Pada hari ke-140 ini diberikan sebanyak 10 kg menurun dari hari sebelumnya dan juga kalor yang dimasukkan mengalami peningkatan yaitu sebanyak 1 butir telur. Untuk keincian grade yang ada di kandang B2 ini yaitu grade AB sebanyak 74 butir dan grade BK sebanyak 3 butir dan ada yang rusak 1 butir. Kesimpulan hari ke-140 ini untuk produksi harian telur yang tertinggi yaitu ada di kandang B3 dengan pakan EH252 dan juga umur 7 bulan. Untuk yang selanjutnya ada di kandang B2 dengan pakan Malindo 9905 SP dengan umur bayang 7 bulan. Yang ketiga yaitu ada di kandang B9 dengan pakan EH252 dengan umur bayang 7 bulan. Dan terakhir ada di kandang B8 dengan pakan Malindo 9905 SP dengan umur bayang 9 bulan. Baik sekian video yang dapat kami sampaikan pada hari ke-140 ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalainan lonceng notifikasinya agar terus menerima pembawaan video dari kami. Sampai jumpa dan salam lupa. Sampai jumpa dan salam lupa.